Tahun 2020 sebagai pengganti cuti bersama dibatalkan seiring ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri. Kebijakan Previsi SKB tentang Hak Libur Nasional dan Cuti Bersama sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya ledakan angka kasus COVID-19 di libur akhir tahun. Sejak pagi, ribuan kendaraan terus mengalir menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Selain antrian berlapis, kendaraan juga mengular hingga sejauh 7 km karena kendaraan hanya bergerak 1-2 meter dan kembali tak bergerak. Rutinitas pemacatan di pintu tol Jagorawi hingga Simpang Gadong di hari libur akhir pekan menjadi pemandangan biasa. Sementara semalam, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas revisi libur panjang akhir tahun mengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sebelumnya dalam SKB tanggal 20 Mei 2020, hari libur dan cuti bersama meliputi 2 hari libur nasional dan 5 hari cuti bersama. Ditambah libur akhir pekan Sabtu Minggu total menjadi 11 hari. Sedangkan surat keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan MENPAN-RB tentang hak libur nasional dan cuti bersama yang ditandatangani semalam memutuskan mengurangi jumlah hari libur. Tercatat 2 hari libur nasional dan 1 hari cuti bersama. Sedangkan tanggal 28 hingga 31 Desember batal ditetapkan sebagai pengganti cuti bersama lebaran. Meski hari libur dan cuti bersama dikurangi, Satgas COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus belajar dari pengalaman libur panjang pada bulan-bulan sebelumnya, seperti pada periode libur panjang Idul Fitri, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan juga libur pada akhir Oktober awal November. Dari data yang kami peroleh, terdapat peningkatan kasus positif pasca liburan panjang tersebut. Kami mohon pengertian dari seluruh pihak agar kondisi aman dari COVID-19 ini betul-betul dapat terjaga meskipun kita nanti akan melalui libur yang di akhir tahun ini. Kebijakan pemerintah memindahkan cuti bersama lebaran 1441 Hijriah seiring pandemi COVID-19. Namun revisi libur panjang akhir tahun ini juga menekan kemungkinan terjadinya ledakan angka kasus COVID di libur akhir tahun. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.